Ganas lho ya, orang mah pertama kali ke luar negeri ke Singapura dulu, Malaysia lah gitu kan, ini langsung ke Afrika, Jeng. Nah ternyata tanah yang mereka persiapkan itu belum kelar urusannya gitu. Izinnya? Bukan izinnya, memang belum kebeli full. Gitu, karena mereka ada perjanjiannya mau bayarnya gimana lah gitu. Tapi karena pada waktu itu kondisinya viral, jadi akhirnya yang punya tanah tuh pengen cepet-cepet harus dibayar. Jadi makanya viral tuh ada, untung ada ruginya juga gitu. Iya kan, dan ya belum pengurusannya, belum apa segala macemnya gitu. Jadi akhirnya aku urungkan niatnya untuk membuat di Garut gitu. Karena aku berpikir kalo bikin masjid di Indonesia kan harus yang mungkin bisa diakses berjalan gitu, gak terlalu masuk. Kenapa Garut? Ya karena waktu itu aku mau kolaborasinya sama... Oh, sama Igun itu ya? Mas Waci? Ya, yang ada di Garut. Karena dia ada di Garut. Sebenernya kalo pada waktu itu ketemu siapa yang dari kota lain juga gak ada masalah gitu. Karena kebetulan aja di Garut. Nah terus udah gitu, aku tuh kan paling gak bisa dihantui oleh sebuah janji ya. Janji sama manusia aja kita harus bayar gitu kan. Apalagi janji sama Allah gitu. Jadi pas kemarin aku liat postingan kalian, aku gak berpikir panjang gitu. Langsung ya? Aku langsung, aku pengen buat masjid juga di Afrika. Kaget itu gue sumpah. Kita nangis ya. Habis shulat subuh ya? Habis shulat subuh ya? Habis shulat subuh? Habis shulat subuh langsung ada video total. Jujut syukur kita langsung. Jadi aku tuh jujur bukannya aku mau cari nama, bukannya aku mau cari berita gitu kan. Bukannya aku mau menutup berita gitu kan. Karena kemarin kan berita yang pro-pro itu gue bikin masjid juga masjid gue ketutup dengan berita itu ya. Kayaknya kalo orang di Indo lebih seneng ada berita jelek daripada berita bagus gitu. Lebih cepet. Iya gitu. Tapi kan I don't care gitu ya. Ya memang udah nasib seorang bintang ya kan. Masuk infotainment, masuk mana dia bayar gue kagak tapi nama gue dibikin jelek tapi gak apa-apa. Ini bulan puasa insya Allah ya. Jadi berkah. Ada berkahnya. Nah jadi aku makanya langsung nanya sama Amzah ya. Kita gak usah sebut nominal gitu ya. Jadi kayak maksudnya kalo bangun masjid tuh berapa sih? Gitu kan. Itu pertanyaan aku gitu kan. Terus kamu bilang kalo masjidnya kayak kemarin ini sekian. Terus aku bilang kalo aku mau lebih bagus kira-kira berapa gitu. Iya kan. Itu kan aku nanyanya kayak gitu kan. Oh ya udah aku mau yang lebih bagus. Itu hampir double sih. Hampir double costnya itu. Iya makanya maksud aku. Apa ya. Dalam sejarah kehidupan aku juga kayaknya kita bisa mimpi lebih jauh lagi gitu. Kita aja kasarnya bisa buat masjid di Afrika. Iya. Kenapa kita gak bisa hidup bisa lebih jauh gitu. Betul. Jadi mainnya gak di komplek doang gitu loh. Iya jauh ya. Gue masjid lo dimana? Di Afrika. Lu mainnya kemana? Gue cuma kelebak bulus. Kayaknya kedeketan gitu kan say. Kalo kita punya masjid di Afrika ya siapa tau kita bisa gulak balik ke Afrika. Iya kan. Kita bisa. Gak ada yang tau gitu kan gitu. Jadi proses itu cepat banget. Sumpah. Dari aku ngomong. Karena kalo aku tuh kalo udah punya mau. Kalo aku nunggu tarsok 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 pasti gak jadi. Jadi nguap ya. Pasti gak jadi. Terus udah gitu kan aku di tim manajemen di grup Ivan Gunawan. Taigun. Jangan transfer dulu. Cek dulu. Iya kan. Kan. Yes. Aku bukan apa ya. Karena aku yang hidup udah hati-hati. Circle nya juga udah kecil. Ada aja kerikil-kerikilnya. Jadi aku jujur. Aku. Team manajemen aku tuh ngecek. Ya datang ke kantor. Datang ke kantor. Bener gak ada kantornya. Bener gak aktivitasnya mohon maaf ya temen-temen. Golden Future gitu. Tapi kalo di tim aku tuh pasti kayak begitu gitu kan. Wajar seperti itu kan emang. Ya. Jadi. Ya udah. Aku juga gak. Gak. Kalo aku sih gak. Kalo aku pribadi aku gak ngecek. Iya. Aku juga gak ngecek. Hamzah siapa gitu. Aku hanya percaya karena aku punya temen. Iya. Karena ada Yudha ada disana gitu kan. Dan. Dan menurut aku. Berkat Yudha. Ya Alhamdulillah. Ini Yudha nih. Buat aku besar banget pahalanya. Karena the power of social media. Sampai akhirnya bisa bikin masjid disana gitu ya. Tapi bisa bikin masjid disana Beb. Belum ntar yang lainnya mungkin ya. Iya. Gak ada tau kan. Lu karena lu dulu berjasa. Lu bisa bawa pohon pisang nih di belakang. Gua nih lu bisa bawa ini penghargaan ya. Gak berbuah. Gak berbuah. Gak berbuah. Jadi. Ya kayak gitu. Gua sih udah bener-bener gak. Gak mikir panjang gitu. Maksudnya. Kalo kita mau. Kalo aku sih jujurnya. Misalnya mau bagiin sembako. Atau mau apa. Aku tuh lebih seneng langsung ke titiknya. Masuk ke lokasi. Tanpa harus ada perantara gitu. I see. Dan aku ngeliat kalian tuh kayak. Ya insya Allah amanah sih. Insya Allah. Bisa dicek lah. Iya bisa. Bisa dicek lah. Iya kan. Jadi aku memang bener-bener gak. Bisa dicek auditnya gitu lah. Iya. Jadi bener-bener gak mikir panjang gitu. Nah. Mungkin yang bisa di share ya ke temen-temen gitu kan. Pembangunan masjidnya seperti apa disana. Iya. Pertama kita sedikit cerita. Gimana respon kita pas di telepon sama Kak Igun. Ini reka adegan ya. Iya reka adegan ya. Reka adegan ya. Oke. Aku chat ya. Ini ceritanya bahas tulisannya. Ini tulisan aku ya. Oke. Aku mau tanya dong. Kalo bikin masjid. Kira-kira budgetnya berapa. Ini masih reka adegan di Whatsapp atau di DM. Ceritanya di DM dong. Oh masih di DM. Ini kan nyata. Kamu baca gitu. Kira-kira budgetnya berapa. Yut. Ini Kak Igun serius. Dia nanya masjid aja. Serius. Belah. Sekian Kak. Sumpah ini di DM sama Kak Igun. Terus Kak Igun bales kan. Terus Kak Igun bilang. Kalo aku mau buat lebih besar gimana? Aku langsung bilang. Dia gak buat lebih besar. Bisa-bisa. Langsung. Bisa Kak Insya Allah. Langsung Kak Igun ngasih Whatsapp. Langsung ngasih Whatsapp. Abis itu langsung video call. Langsung video call. Langsung waktu itu malem-malem. Bukan malem subuh. Gelap. Gak ada lampu. Gak ada lampu. Gak ada lampu. Gak ada lampu. Itu baterai gue tinggal 20%. Masih untung Kak Igun. Ya udah udah abis baterainya. Langsung video call. Langsung Yud. Sumpah ini Kak Igun. Langsung gue gini kan. Halo Kak. Kayak gue udah kenal sama Yuda. Yuda langsung akrab. Gue masih nervous. Langsung Kak Igun bilang. Zah kalo disana bangunusit berapa? Sekian. Aku mau dong yang lantainya pake. Yang lantainya bagus. Atapnya bagus. Terus aku mah agak gede. Pengen warna putih. Pengen warna putih. Ya. Oh iya bisa Kak. Yaudah aku mau transfer sekian. Serius. Langsung kaget gitu kan. Langsung pas udah matiin. Begitu langsung. Aku langsung koordinasi sama kontributor ke TNI di sini. Yang di Afrika. Begitu mau katanya. Yaud kita sejukur dulu. Langsung. Sejukur gue kedua. Langsung abis itu gue sampe. Yang tadinya biasanya. Yang tadinya ngantuk gitu kan. Abis sahur kan ngantuk malam. Udah kerja sampe malam. Terus sahur ngantuk. Ini langsung. Sampe. Gila gue gak tenang. Ini amanah gede banget ini. Duit langsung ditransfer. Segeblek gitu. Langsung bilang. Siang ini gue transfer. Terus sorenya nanti pelunasan gitu kan. Langsung ditransfer. Langsung kayak gue ngirim butuh transfernya. Langsung. Buset. Gila emang ya. Dari situ gue langsung mikir. Kalau ngelakuin apa-apa. Gue inget pepatah tuh. Kalau ngelakuin apa-apa. Kalau kita mau buat sesuatu. Yang besar. Jalanin aja. Nanti bakal di tengah jalan tuh. Bakal dipertemukan sama orang yang ngedukung. Dan itu gak tau. Allah tuh akan ngasih jalan. Dari arah yang gak disangka-sangka gitu kan. Ya kan gak pernah kepikiran. Gue kesana. Disupport sama ke Igun. Gak pernah kepikiran yang. Gila gue liat. Gila sih. Follower aja 27M. Masa ngontek gue gitu kan. Karena kalau aku liat. Foundation tuh banyak ya. Tapi kayak. Kita tuh kayak. Ketemu tuh bener-bener kayak. Ngesengaja gitu gak sih. Iya. Gue tuh malah kalau segala sesuatu. Orang dateng buat proposal. Gue bacanya males. Iya betul. Karena kalau udah tertuang di proposal. Itu pasti udah ada ini kucurut. Ini kucurut. La 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 bla bla bla. Gitu. Ampe detail. Bajanya sekian. Ini sekian. Uuh alemong deh udah. Iya kan. Itu deh. Uuh alemong. Kayak Ruben Onsu kan suka ngasih proposal. Iya kan. Terakhir ngasih proposal apa? Wuuuh. Dari anak yang nyanyi. Dari anak yang belum bisa nyanyi. Ampe nyanyi. Proposal dan. Udah segini nih. Proposal Ruben Onsu. Di rumah gue. Gila deh. Jadi. Ada proposal ini gak? Proyek kemanusiaan gak? Kalau dia kita kerja bareng sama. Bisa. Ruben juga best. Ruben juga. Ruben juga udah banyak banget tuh dibangun masjid. Tapi orang gak ada yang tau aja. Sumpah kan. Dia mau best. Nah. Tapi itu. Nih aku ada pertanyaan ya. Itu kan kita di negara orang. Kamu bangun masjid. Itu. Perizinannya ada? Hmm. Jadi kita masjid. Masjid Kaegun nih. Masjid Indonesia by Kaegun. Ya. Ini masjid ketiga. Masjid ketiga. Alhamdulillah udah ada izin ya. Karena yang kita. Jadi kita ada dua. Ada dua kontributor. Satu di Afrika Timur. Satu di Afrika Utara. Yang di dua lokasi ini. Dua-duanya respected person lah. Disana. Jadi orang yang bener-bener. Kemana pun kita pergi tuh. Sampai udah bilang. Gila kok ini orang kenal semua sih Zah katanya. Jadi mau dari tukang. Mau dari komandan di lokasi. Polisi. Mau dari orang yang jual semangka. Jual mangga apa. Semua kenal. Dua tukang parkir. Dua tukang parkir. Tukang parkir yang gila. Dia kenal. Sampai dia tuh. Hampir udah bingung. Aku kenal semua saja. Jadi. Yang kita pegang tuh. Jadi bener-bener. Didukung sama. Semua elemen. Sampai orang yang kita jadi. Contributor sana tuh. Orang besar. Yang dikenal. Yang mereka punya power. Jadi ketika bilang. Ini ada dana buat masjid. Tolong disediain. Izinnya segala macem. Langsung. Mereka tuh langsung gerak. Besok kita langsung cangkul. Dan dapet. Dapet lahannya tuh juga. Gampang banget gitu ya. Gampang banget. Karena disana. Gini. Mereka tuh gak punya apa-apa. Sebelumnya. Lahan mereka kosong. Tiba-tiba ada mau bangun sumur. Gitu kan. Ya. Ya gimana gak dikasih. Ini sumur. Dari sekian. Rantar di masjid aku ada sumurnya dong. Ada. Kan kayak gue transfer buat sumur sama masjid kan. Bayangin kesitu air ngalir. Sedih deh. Itu lokasi yang itu. Aduh. Sumpah. Jadi. Mereka mau dibangunin sumur. Mereka sangat welcome. Dan gue yang gue terharu tuh. Lo taruh tempat masjidnya itu. Bukan di daerah yang tandus loh. Yang. Ada pohonnya. Maksudnya daerah hijau gitu. Iya gak sih. Iya. Mereka tuh sebenernya airnya bagus. Cuma mereka gak punya dana untuk ngali sumur. Karena emang. Ya sumur tuh seharga 40-47 jutaan. 50 juta lah gitu. Itu mereka gak punya dana untuk gitu. Tapi kalo gue pikir setelah gue tanya. Kalian udah gak ada. Gak ada sungai disitu. Sungai. Ya gak semua tempat ada sungai ya gitu. Ketika gue tanya. Kalian udah berapa tahun kayak gini. Iya dari saya kecil. Bahkan dari orang tua saya kecil. Berarti lebih dari 100 tahun. Ya mungkin. Mordain kata dia gitu. Terus gue mikir. Mereka tuh kalo misalkan mereka. Misalkan 500 rupiah per hari. Mungkin 20 tahun lamanya. Kekumpul sumur lah gitu. Dana buat sumur. Tapi mereka ngebiarin itu gak kumpul 100-an tahun gitu. Jadi. Bukan mereka tuh miskin air. Tapi miskin dari. Miskin kehidupan mereka gitu. Ya buktinya mereka gak punya. Buat nyajiin kita tuh. Mereka ngambil dari pohon. Sumur. Nyajiin air minum tuh. Yang dibawahnya tuh kita. Nuang teko tuh. Bawahnya tuh ada depan. Sungai itu. Depan tanah-tanah gitu kan. Jadi lu minum tuh bukan air mateng. Ya. Kalo kita biasanya minta dimatengin dulu. Jadi udah diindepin. Diambil yang atasnya. Digodok. Jadi minum masih agak-agak kuning-kuning geruh gitu lah. Jadi kayak. Gak ada supermarket gitu gak ada? Ada. Tapi jauh. Tapi di perkotaan. Kita aja nge-print banner itu. Kalo ada. Kita nama nih. Kayak kemarin Kak Igun mau. Ke snappy kan? Ke kota. Hah? Langsung. Kita nge-print banner. Snappy transfer lah disebut. Iya. Lumayan lah. Enggak free banner buat semua program kita lah. Terus? Jadi. Pas kita kasih Kak Igun bilang kan. Mau buat masjid. Kita kan udah di lokasi nih dari Ibu Kota. Kita nge-print banner tuh ke Ibu Kota lagi dulu. 7 jam lagi itu? Enggak. Kalo ke Ibu Kota 6 jam. 5 jam sampai 7 jam. Wow. Jadi besoknya baru. Dia tuh langsung ngirim orang ke Ibu Kota buat nge-print banner Masjid Indonesia by Ivan Gunawan itu. Datang dulu baru besoknya. Datang lagi baru ada banner gitu. Jadi tuh banner itu aja kayaknya. Chaos banget. Berharga banget ya Shay. Effort banget. Effort banget. Dan mereka. Ya gitu. Jadi kalo bisa dibilang. Afrika. Kenapa Afrika itu. Kenapa jadi concernnya kita. Ya karena. Seperti kita udah lihat sendiri. Udah kita gambar. Udah kita share di sosial media. Ya kondisinya saya nyatakan seperti itu. Dan itu bisa dibilang. 70% kali kondisinya seperti itu. Yang di Uganda doang gitu ya. Kamu siap gak bawa aku ke Afrika? Itu dia. Kak Igun siap gak dengan kondisi yang udah di. Oh lu nanya lagi. Iya lah. Nanti kan. Yudha. Jangan kan Kak Igun. Nih Yudha aja. Aduh bantelah keras banget. Aduh. Banyak nyamuk. Banyak ini. Aduh. Toiletnya gitu. Kamarnya bisa ganti gak. Toiletnya gak ada air. Ya nanti ada airnya 6 jam sekali. Gitu. Oh gitu. Iya. 6 jam sekali ada airnya. Berarti gak boleh minum obat dokter Cici ini gue. Gak boleh bikin diare. Alamat lo say. Auuu. Gak boleh makan yang pedes-pedes. Kayak alamat cebok pake daun pisang gak sih ini. Hah? Udah liat kan yang video. Yudha mau bebe di toilet. Itu gimana tuh dok? Udah 2 hari nahan masuk lagi. Gak jadi. Banyak kecewa. Langsung dibawain bau lagi. Aduh. Lu mustinya di luar aja. Di pasir gitu. Tutup. Itu kayaknya lebih better. Kayaknya itu better itu. Daripada kita di toiletnya. Karena ini itu cabut. Lu gak kepikiran emang bawa tisu basah. Bawa apa gitu. Enggak. Kalau gue kan emang udah siap kondisinya gitu ya. Jadi gak bawa tisu basah ya emang yaudah sih kondisinya kayak gitu ya udah. Terus 2 minggu tuh baju gak ada dicuci. Cuci kita. Kita cuci minta cuciin keluarganya si kontributor kita. Hasil cuciannya bawa tanah airnya. Oh iya? Iya ini masih bawa tanah kayaknya. Dari tanah kembali ke tanah ya beneran ya. Iya. Jadi bom agar. Oh my god. Ya Allah. Terus udah gitu ini ya mereka berdua ini. Lagi ngegali sumur. Lu masuk ke dalam sumurnya. Iya pengen ngerasain kan. Karena kalo ada-ada aja deh. Kalo gue masuk yang putus kayaknya talinya. Kalo masuk gak bisa naik tuh. Diputer kan nariknya gitu. Kalo diputer pake katrol manual gitu. Kita naik ember. Diturunin naik ember dan naikin gitu kan. Ya kita penasaran. Pengen tau loasnya gimana pas udah dalem. Buset. Itu 20 meter di atas. Ini kalo ada buminya agak goyang dikit. Brek. Kelar itu. Ketutu. Ini. Aku mau nanya sama Hamzah ya. Kamu kan masih muda. Ya. Belum nikah. Baru 9 bulan. Punya istri dong. Punya dong. Jadi istri hamil. Sekarang. Oh lala yang belum tau. Tapi tadi malem mules-mules gak tau tuh. Mules apa. Semalam gue juga mules apa gue hamil juga. Semalam kayaknya gue mules deh. Beda ya. Oke balik lagi. 29 tahun. 27. 27 tahun. Masih muda. Ya kan. Ya. Good looking. Kenapa mau jadi relawan? Kecemplung dan gue gak bisa keluar. Jadi gak sengaja gue tuh masuk bisa konser sampe tahun kelima nih sekarang nih. Bisa dibilang ya tadinya gue lokal. Ada di Sukabumi ada bencana turun. Di Bali Gunung Agung meletus turun sebulan. Di Lombok meletus turun. Di Palu meletus turun. Eh apa. Likudasi turun. Di lokal-lokal di Jawa Barat turun gitu. Akhirnya itu gue masih belum jadi staff. Masih relawan volunteer lepas. Mau ketika dipanggil. Zah turun ya ada bencana gue berangkat gitu. Pas akhirnya mungkin tim orang-orang di kantor ngeliat nih mungkin ya gitu. Akhirnya ada potensi buat konsisten. Akhirnya ditawarin jadi staff. Relawan. Kalian pasti. Sholat duha beb. Terus apa. Akhirnya gue pertama gue jadi resmi tuh tahun 2018. 2018 setengah. Pertengah 2018. Habis itu langsung gue pertama trip itu 2018. Akhir winter. Musim dingin. Gue dikirim ke Jordan. Ke Jordan. Untuk bantuan musim dingin di. Jadi di Jordan tuh ada gurun. Ada gurun namanya gurun mafrak. Disana ada sekitar 2 juta pengungsi. Itu kalo udah panas-panas banget. Udah dingin. Itu bayi tuh pada meninggal di. Astagfirullahaladzim. Kedinginan. Gue ngeliat yang namanya kambing. Namanya ada ontak. Ada kucing itu. Mati tapi ga busuk. Karena dingin kan. Mati tapi ga busuk. Oke formalin. Iya karena kan beku kan. Beku. Nah bayang ini anak-anak yang di. Tenda-tenda cuma dari kain. Alasnya dari karpet. Gimana bayang pasti karpet sih banget. Terus apa yang mau ngelakuin disitu? Kita distribusi pakaian winter. Kita beli pakaian winter. Sekian duit disana. Kita bawa kesana. Kita distribusi itu. Yang kita bawa sekian duit itu pun. Sama sekali ga ada. Artinya disana gitu. Maksudnya. Masih perlu mereka itu. Kamu juga kedinginan. Kamu nyaris. Dulu di Instagram gue yang dulu. Yang udah di disable sama Instagram. Itu keliatan semua tuh. Musim dingin di Jordan. Musim dingin di Libanon. Di Kasmir. Ini ya. Gue kemarin banyak repost lu ya. Gue sekarang ga bisa live Instagram loh. Kayaknya. Emang kayaknya nama gue nih udah. Engga karena kan. Karena bentuknya tuh. Real kemanusiaan gitu ya. Real kemanusiaan. Maksudnya mungkin ada. Mungkin ada hal-hal yang. Iya. Kayak. Mana mosio lagi. Nggak bisa live Instagram gue. Duh pusing. Coba di lockout dulu. Kemarin gue gitu kemarin di Afrika. Di lockout dulu. Di hapus aplikasinya. Download lagi. Login baru bisa. Kemarin juga gitu. Terus. Gue cerita juga yang di. Bener gak sih. Bener gak sih. Coba dulu. Terimakasih. Terimakasih lagi. Kesel deh. Kalau gak ujim akunnya siapa kek. Ujim akunnya siapa dulu. Gitu. Istri gimana? Istri ya. Karena sebelum nikah dia. Siap. Udah tau kesibukan gue kan. Jadi. Ya. Cuma istri lucunya. Nanti kalau hamil pertama. Harus temenin ya. Eh kalau lahiran pertama harus temenin ya. Oke siap. Lahiran kedua harus temenin gak? Harus. Wah kalau ada di lokasi gimana? Nah. Udah lah lah. Pokoknya. Persyaratan lahiran pertama harus temenin. Oke siap lah. Itu masya Allah gitu. Tapi alhamdulillah. Istri ngedukung ya. Karena kan udah tau kesibukan gue. Sebelum nikah juga. Ya. Udah tau. Jadi. Ya udah. Pas. Gue tanya. Lagi kesibukan gue mungkin. Setahun bisa pergi dua kali. Tiga kali. Dan itu waktunya mungkin paling lama. Paling lama mungkin sebulan. Lagi lagi gak ketemu siapa-siapa lagi kan? Enggak. Mau ketemu siapa. Ketemu ketemu. Ya namanya juga kan. Pernah jadi. Di presenter infotainment ya. Udah. Lo udah pergi kemarin? Udah. Nagi gak? Nagi gak nagi sih. Tapi. Jadi. Minyam handphone lo deh. Jadi. Apa yang kita lihat ya. Di Instagramnya Yudas lama di sana. Cuman pake ini doang guys. iPhone 11. Cuman pake. Modal. Jadi gak bawa. Kamera. Gak bawa. Laptop. Gak bawa apa. Gak bawa lighting. Tapi di Afrika tuh emang lightingnya bagus banget katanya. Terang banget. Makanya gue disana putih keliatan ya. Iya kan. Lo jadi terang gak perlu pake efek ya. Jadi. Hanya. The power of. Handphone. Bisa. Memberitakan. Berita baik ke seluruh dunia. Masya Allah. Masya Allah. Lo keren banget. Ya itu kealiannya dia. Kalian dia emang cuman. Dia justru. Kalian dia cuman. Wah parah. Emang jujur. Bahasa Inggris aja gak bisa. Lu masih inggris gak bisa? Gak. Gue bukan mau ngomong. Lah dia juga ke sana gak bisa bahasa Inggris kan. Gak. Kalian dia. Itu cuman emang pake kamera HP. Kalo misalnya pake kamera gede malah gak bisa. Lagi pula juga begini kan aman. Pada lu bobok kamera. Ntar lu tidur gak tenang. Iya itu. Apa segala macem. Takutnya ada penjamret. Atau ada apa gitu kan. Kita gak pernah tau. Iya kan. Oke. Seneng banget gue bisa kenal sama lu berdua. Sumpah. Semoga silaturahmi ini gak akan putus. Iya kan. Dan aku juga sedikit banyaknya punya tanggung jawab. Untuk bisa meneruskan perjuangan kalian. Jadi sekali lagi buat temen-temen yang ingin berdonasi. Yang namanya donasi. Kita tuh gak pernah mau ngasih. Oh harus sekian harus sekian. Lilah ita'ala aja. Tergantung keikhlasan kalian. Kalian bisa donasi kesini. Oke kalian bisa cek instagramnya juga goldenfuture.indonesia. Atau kalian bisa kepoin instagramnya. Hamza.tamimi pake Y terakhir. Kepoinnya aktivitas sosialnya ya. Jangan mukanya ya. Ntar jadi beda ya. Atau kalo kalian cek juga instagramnya. Yudhanur Jahra. Yudhanur Jahra. Yudhanur Jahra. Z atau pake J? Z. Z. Z atau Z? 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 Jaksimastinya gitu실amente selamat pulang lagi ke Bandung. Sorry balik dari Afrika langsung gua toldong. Kalau salah. Karena się terny星 sygna réflioso. Z. Selamat lebaran Jadi buat kalian juga selamat lebaran Karena minggu depan kita udah Udah lebaran gitu kan Jadi semoga Ya sugesti baik Benih baik Jadi inspirasi orang Terutama buat sosok Kaygun nih Yang dilihat banyak orang Mudah-mudahan ini jadi nginspirasi orang Soal donasinya kemanapun Yang ditonjolkan tuh nilai kebaikan yang Kaygun lakukan Jadi poin yang dilakukan sama orang juga Mau kemanapun donasinya itu Terterah Yang penting ada orang banyak di luar sana yang perlu kita bantu Yang perlu kita tolong Yang perlu kita sadari Harta yang kita miliki pasti ada punya orang lain juga Tenaga yang kita miliki Ada tenaga yang perlu kita keluarkan untuk membagi orang lain juga Jadi mudah-mudahan yang Kaygun lakukan ini Menginspirasi lebih banyak orang lagi Dan kita dari Yang bergerak di lapangan Mudah-mudahan bisa terus disehatkan Support dari teman-teman semua gitu Sehat lah lo mau kemana dulu Yuda jangan kemana-mana dulu masih muda Kawin dulu Kawin dulu Satu hal lagi Aku mau ke Afrika Tolong aturin Aku Afrikanya mana ini? Egypt, Maroko Kalau itu enak Tempat kamu Wakanda Wakanda tuh real apa gak? Gak ada Gak ada Wakanda Wakanda tuh gak ada Ruanda Ruanda, Uganda Gua mau kesana Gak ada Gua mau kesana Ini PR besar buat kita ini Gua mau kesana kalau bisa bulan Mei Oke Paling telat Juni awal Karena aku mau bawa Andina kesana Oke Aku bener-bener mau bawa Itu bakal jadi Angelina Jolie nya Indonesia itu Misi kemanusiaan Pokoknya aku gak mau kasih tau Berangkatnya kapan Pokoknya aturin Aturin kita di bawah meja Pokoknya kita berangkat Tau-tau kita ada disana aja Tau-tau jeder aja ya Aku masih ragu soalnya Gak boleh gitu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Takutin kita 2 hari pulang lagi Ya gak apa-apa Mungkin udah sempet kesana Mungkin udah gendong anak Afrika ya Terima kasih banyak ya Ini udah Udahan Udahan dong Udahan Dek-dek-dek-sir Masih banyak banget sebenernya Apa? Apa lagi? Mau udah sampein Ya masih banyak banget Tapi karena kalau Durasinya emang udah terbatas Ya mungkin Karena maksudnya gini Kalau podcast ini kan Ini udah lebih dari 40 menit Ini dibagi dua Ya kalau misalnya Mau dipanjangin lagi Kesian mereka gak depok kuota Kuotanya abis Oke tahan Jangan emosi Jangan emosi Semua harus sabar Ini bulan puasa Jadi terima kasih Untuk seluruh tim MOP juga Minal Aydinolva izin Selamat Selamat berlebaran THR daripada turun belum? Belum Oke Ruben Jangan lupa transfer Hi Guys Thank you so much ya Really appreciated Apa yang kalian sudah Kasih Titip Masjid Indonesia Kita bakal lapih terus di Instagram Masjid yang aku buat Namanya Masjid Indonesia Itu gak pernah kepikiran Nama gue sebelumnya Masjid Indonesia Padahal mau Ivan Gunawan Karena Masjid-Masjid yang sebelumnya Namanya personal Atau nama komunitas Ini Masjid Indonesia Wih gila mau wakil Indonesia Jadi udah Mentering tuh gagah banget Masjid Indonesia Siapa tau nanti Presiden kita bisa Sholatin Masjid Indonesia Sama nanti pas ke Afrika Kamu mau ketemu sama presidennya Harus kita aturin Gimana caranya Oke guys Thank you See you Bye Bye selamat menikmati